Intro Baik, anda masih bersama kami di Bincang Sahati dan kita masih membahas tema kita hari ini yaitu rehabilitasi postur tubuh selama WFH seperti itu ya, bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di at Bincang Sahati Daai TV nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kita dengan Dr. Neysa Kalista, SPKFR spesialis kedatuan fisik dan rehabilitasi rumah sakit Jakarta selamat pagi Dr. Neysa, apa kabar? pagi, hai oke, Dr. Neysa hari ini kita akan membahas rehabilitasi postur tubuh selama WFH gitu ya dan bagaimana cara penyembuhannya seperti itu nah, kalau selama pandemi ini kan banyak sekali yang WFH gitu ya dok ya atau SFH gitu, anak-anak seperti itu nah, akhirnya banyak yang memakai gadget mereka gawe mereka, jadi lebih intens gitu jadi akhirnya ada istilah seperti saya sebut tadi gitu generasi nunduk nah, gimana sih dokter melihat hal tersebut? ya, generasi nunduk ya sebenarnya sih sejak ada kemajuan teknologi ini gadget juga semakin banyak kasus-kasus pasien dengan kebanyakan nunduk atau kita biasanya sih bilang tax-nex syndrome itu jadi makin banyak terjadi ya karena leher kita jadi dipaksa untuk nunduk dalam waktu lama sekitar, ya kalau kita main gadget itu kan bisa sampai 5-6 jam non-stop ya kalau udah apa namanya, udah keasikan akhirnya otot-otot di daerah leher dan bahu itu jadi tegang sehingga kalau didiamkan dalam waktu lama itu akan bikin kaku ga nyaman, bahkan masalah-masalah lain yang timbul oke, berarti ada sesuatu hal yang terjadi kalau akhirnya ga nyaman-nyaman gitu ya oke, oke tapi sebenarnya kalau berbicara tentang dampak pendek dampak jangka pendek sama jangka panjang dari postur tubuh yang agak terbentuk selama mungkin WFH ini apa sih dok? kalau dampak pendeknya, bayanginnya gini misalnya kita disuruh pegang handphone dengan tangan terentang lurus lurus gitu 5 menit aja pasti lengan atas kita kan pegel nah itu sama aja kayak kalau kita megang handphone nunduk gini terus-terusan sampai minimal sejam aja itu pasti akan pegel jadi jangka pendeknya tuh biasanya akan nyeri taku, pegel di daerah leher sampai baku sedangkan kalau jangka panjangnya kalau itu didiamkan ga cuma ototnya aja yang bermasalah akhirnya bisa terjadi perubahan ruas-ruas tulang belakang misalnya kalau pada anak-anak itu bisa jadi postur tubuh memburu hipotik atau bisa juga terjadi degenerasi gini ruas-ruas tulang belakang itu oke, tapi pertanyaannya kemudian gejala seperti apa sirak yang mungkin di awal-awal gitu ya bisa dirasakan apakah melulu pegel aja atau sebenarnya ada gejala yang lain yang bisa dirasakan ketika kayaknya postur tubuh udah agak bentuknya agak beda nih selama WFA gitu jadi kayak ini kayaknya tanda-tanda atau gejala-gejala akan mengalami gangguan kesehatan terutama untuk postur tubuh gitu kalau gejala awal yang biasanya kita harus mulai curiga tuh kalau nyeri yang dirasakan atau rasa kaku yang dirasakan itu sudah sampai mengganggu aktivitas dan tidak membaik dengan kita coba istirahat gitu kok masih ada terus ya terus biasanya kita coba ah dipijet deh ah pakai balsam atau apa gitu itu masih tetap selalu ada nah itu mesti mulai curiga nih kenapa ya oh seperti itu ya oke tapi biasanya nih berapa lama sih dok akhirnya kayak kan kita WFH itu kurang lebih dari Maret atau April gitu ya udah 7-8 bulan mungkin ya iya mungkin setengah tahun ya setengah tahun lebih dikit gitu ya iya lama banget nah apakah kemudian berapa lama sih biasanya mulai agak muncul ada keluhan-keluhan gejala-gejala atau tanda-tanda apakah setengah tahun ini bisa akhirnya membuat oh gejalanya agak mulai kerasa nih gitu atau butuh waktu yang lebih singkat lagi atau justru lebih agak lamaan lagi gitu lama atau enggaknya tuh banyak faktor ya bisa karena usia kalau yang lebih muda usianya biasanya gejala yang muncul akan dalam waktu lebih lama dibandingin kalau yang usianya sudah tua terkait juga sama fleksibilitas dan ya memang underdial dalamnya sih kemudian pasien yang lebih lebih aktif berolahraga dibandingin sama yang biasa aja jarang olahraga itu biasanya otot yang orang lebih sering olahraga itu lebih terlatih lebih kuat jadi untuk menimbulkan gejala nyeri atau keluhan-keluhan seperti itu jadi lebih jarang seperti itu cuman biasanya sih saya sering ketemunya pasien itu mengeluh nyeri di leher udah sampai sebulan enggak enak dicoba ini itu enggak enak seperti itu sih oke oke udah sampai sebulan itu kalau udah sampai sebulan nyeri-nyeri terus gitu masih bisa ya tahan ya sampai sebulan itu kan enggak enak banget nah itu sih yang kadang-kadang saya juga bingung udah sebulan masih berusaha seperti itu ya karena pertimbangannya mereka selalu takut ya untuk ke rumah sakit kayak gitu oke berarti memang karena banyak pertimbangan salah satunya takut ke rumah sakit masa pandemi ini padahal kalau kita lihat ya sudah ada protokol kesehatan gitu ya dok ya iya betul sekali oke tapi tadi kan kita berbicara berapa lama berdampak seperti itu kalau untuk dampak panjangnya sendiri tadi seperti sebelumnya kita sudah bahas berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk kira-kira dampaknya ini untuk jangka panjangnya sangat mengerikan gitu apakah kemudian 6 bulan ini bisa berdampak panjang ke depan atau sebenarnya oke ini masih dalam batas atau tataran yang wajar asalkan kita tahu ini sudah mulai muncul gejala gitu dok biasanya kalau pada tahap-tahap awal itu gejalanya masih masalahnya di otot tapi kalau didiemin aja bisa bahkan ada yang sampai 6 bulan bahkan 1 tahun itu tidak di treat dengan optimal dengan benar sampai baik benar akhirnya akan nyeri berulang nyeri berulang jadinya malah apa ya makin marah kondisinya bisa jadi secara terjepit atau degenerasi dini di sendi apa di sendi di tulang lehernya itu seperti itu jadi ya akumulasi dari lama sakitnya itu juga sih ditambah dengan tidak memperbaiki postur yang benar tidak memperbaiki cara untuk beraktifitas yang benar oke nah kalau dari range usia atau jenis kelamin tertentu sebenarnya ada gak istri maksudnya kayak jenis kelamin tertentu entah itu laki-laki atau perempuan yang rentan mengalami mengalami gangguan kesehatan fisiknya terutama untuk postur tubuh selama WFH ini atau range usia mungkin anak-anak atau orang yang dewasa atau lansia yang lebih berisiko mengalaminya kalau untuk jenis kelamin itu gak ada hubungan karena penyakit ini kan lebih ke sistem muskuloskeletal gak terkait sama hormon tapi kalau untuk usia apakah anak dengan dewasa itu berbeda iya tentu saja berbeda karena anak itu masih dalam tahap tubuh kembang sehingga kalau dia terus-menerus melakukan hal itu jadi pertumbuhan postur dan struktur tulang belakangnya itu bisa jadi cenderung menunduk jadi kifosis sedangkan kalau pada orang tua dari tingkat fleksibilitas si bantalan antar tulangnya itu diskus kita bilangnya itu fleksibilitasnya sudah lebih berkurang sehingga kalau misalnya terjadi cedera di daerah situ penyembuhannya juga akan lebih susah ya bukan susah maksudnya akan gak bisa seoptimal kalau masih anak-anak oke nah ketika mulai muncul ada gangguan atau gejala gitu apakah bisa ditangani sendiri di rumah secara mandiri gitu atau memang harus langsung aku harus langsung pergi ke dokter gitu kalau mulai muncul gejala-gejala di awal seperti tadi kita sebutkan sebenarnya kalau awal-awal kita mulai ngerasa gak enak di daerah leher atau bambu itu kita bisa coba untuk koreksi postur jadi perbaiki posisi duduknya perbaiki cara penggunaan gadgetnya coba istirahat coba lakukan gerakan-gerakan stretching untuk di daerah otot leher dan kunggur atas atau bisa juga dengan kompres hangat untuk merelaksasi otot yang bisa dilakukan untuk sementara waktu mencoba untuk mengurangi gejalanya lah oke berarti apakah di titik mana gitu dok kita tahu bahwasannya kita harus periksa ke dokter gitu biasanya kalau sudah menemukan salah satu dari gejala misalnya rasanya di leher itu pegel dan kaku banget sampai ganggu aktivitas gak berkurang dengan istirahat ada rasa nyeri yang banget-banget di daerah leher dan bungung atas sini terutama kalau malam hari menjelang tidur itu sangat mengganggu rasa sakit kepala hingga leher terutama saat main gadget atau setelah main gadget itu kemudian ada keterbatasan gerakan leher atau bahkan ada kesemutan hingga baal yang menjelar dari leher ke bahu lengan bahkan hingga ke jari-jari atau sampai ada kelemahan di otot leher ataupun otot-otot gelang bahu itu misalnya kok kayaknya ngangkat ngangkat botol aqua gitu kayaknya gak ada power sih seperti itu atau mungkin juga bisa karena napasnya berasanya gak lega karena kita cenderung kalau megang gadget itu kan atau misalnya lagi texting ngetik SMS atau Whatsapp gitu kan cenderung dua tangan agak nunduk gini dalam waktu lama akhirnya pengembangan paru dan napas kita juga jadi gak lega oke dok nanti kita akan membahas lagi kita akan berfokus pada proses rehabilitasnya dan penyembuhannya gitu ya bagaimana sih kemudian selama 6 bulan 7 bulan ini kita yang posternya mungkin agak berbeda harus direhabilitasi dan disembuhkan supaya tidak berdampak jangka panjang seperti tadi dokter sebutkan ya baik bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di adbincang saatidaya TV kami akan segera kembali baik baik anda masih bersama kami di bincang sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini rehabilitasi postur tubuh selama WFH bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di adbincang sehati daya TV masih bersama kita semuanya dokter Neysa Kalista SPKFR spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit Jakarta kita kembali lagi ke dokter Neysa ya dok sebenarnya kalau kita bahas tadi kan sudah beberapa hal yang kita bahas gitu ya nah pengobatan yang tepat itu seperti apa ketika mulai terjadi kayak gangguan yang sudah mulai mengganggu aktivitas harian kita sebenarnya sebelum pengobatan sih biasanya kita itu selalu mengevaluasi dulu tipe sakitnya seperti apa sudah berapa lama apakah ada penyakit penyerta lain kemudian kita baru melakukan beberapa pemeriksaan yang memang diperlukan untuk memastikan dan mungkin pada kondisi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan ronsen ataupun MRI untuk memastikan ada masalah apa sih di dalamnya karena kan kita gak bisa kelihatan dalam lehernya itu struktur otot dan tulangnya gitu ya jadi cuman dari pemeriksaan fisik itu untuk lebih dipastikan lagi setelah tahu oh kira-kira masalahnya A, B, C gitu misalnya nah biasanya kita berikan edukasi dulu menjelaskan dulu oh jadi masalahnya seperti ini kamu harus memperbaiki gini-gini seperti itu misalnya kemudian diajarkan stretching kalau dari segi rehabilitasi medik ya kita mengajarkan juga ke pasiennya tolong lakukan latihan seperti gini-gini misalnya kemudian jika diperlukan juga diberikan obat-obatan seperti anti nyeri atau masa relaksan baik itu obat oral limino maupun obat topikal tergantung dari kondisinya kemudian juga jika diperlukan biasanya dilakukan fisioterapi untuk pain managementnya nekolar atau penyangga leher itu kadang-kadang perlu diberikan kalau memang sangat mengganggu untuk stabilisasi dari lehernya itu sendiri tapi itu digunakannya juga sementara ya gak terus-terusan hanya jika nyeri karena bisa bikin otot lehernya juga jadi malas gitu kemudian kalau masih belum membaik juga kita pertimbangan juga untuk melakukan tindakan intervensi misalnya blok syarap ataupun operasi oke berarti memang sebelum melakukan pengobatan banyak hal yang harus dilakukan untuk cek dan re-checknya lagi tentang kondisinya seperti apa oke dok sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa dok kita coba bacakan ya saya bacakan oke dari ad Dodi Prasetyo mas Dodi ini selama saya WFH dok itu saya sering pakai laptop sambil rebahan di kasur miring ke kiri oke sambil rebahan di kasur miring ke kiri dok nah terus di pangkal tangan saya itu di tangan kirinya ya itu disendi dibahu itu jadi kerasa pegel dan gak nyaman ini kenapa ya dok dapat disembuhkan gak gitu gimana nih dok itu dia WFH pakai laptop di rebahan di kasur udah pewein ya miring ke kiri terus di pangkal nunduk miring lagi ya ini kompleks ya dok ya jadi di pangkal tangannya itu pegel gak nyaman kenapa gitu jadi gini saya tadi lupa di awal jadi posisi kita netral seperti ini duduk biasa seperti ini tegak itu beban kepala kita itu 5 kilo sekitar 4 sampai 5 kilo kalau kita menunduk 15 derajat itu beban kepala yang ditahan oleh leher itu kira-kira 15 sampai 18 kilo dan makin menunduk misalnya kita lagi asik banget misalnya lagi asik banget main social media atau asik banget main game online atau lagi asik banget ngetik ngetik proposal atau ngetik deadline tugas atau apalah gitu pasti akan nunduk banget gitu kan lebih bisa 60 derajat bahkan lebih nah itu beban yang di kambung leher itu bisa sampai 30 kilo bayangin kalau udah nunduk begitu terus miring seperti tadi si Doni Mas Doni ya miring ke kiri jadi udah kepalanya berat disanggah pakai bahu lagi dalam waktu berjam-jam lama jadi ya itu pasti menimbulkan tegal yang kalau dibiamkan saja serat ototnya bisa jadi mengeras dia di kaku dan tibulah masalah-masalah lain itu jadi balik lagi tolong perbaiki posturnya ya oke berarti kalau udah udah ada kerasa pakla begel gak nyaman itu harus dilakukan apa ya dok ya selain kemudian tidak melakukan posisi yang sama lagi gitu yang bisa dilakukan mungkin saya jelasin posturing aja ya contohnya misalnya yang baik itu kalau sedang menggunakan laptop ataupun handphone kalau bisa posisi layarnya tuh sejajar ada yang bilang sejajar mata tapi kalau sejajar mata kan ekstrim banget jadinya jadi ya oke lah sejajar wajah masih terus dipegang pakai kalau bisa kalau misalnya handphone tuh kedua tangan jadi jangan cuma satu tangan tapi dipegang kedua tangan apalagi kalau lagi texting ya ngetik atau ngetik baik di laptop atau di handphone kalau bisa pegangnya dua tangan kemudian siku siku kita itu jangan melayang kelamaan itu pembebanan ekstra di di bahu dan lengan atasnya itu akan ke dua tangan jadi kalau bisa sikunya tuh ditaruh di ditaruh di ditaruh di meja jadi gini oke oke lalu kemudian sejajar lupa tangannya begini dengan posisi punggung kita itu tetap tegak posisi tegak duduk itu yang baik adalah telinga dan bahu itu dalam satu garis lurus punggungnya juga tegak jadi ya duduknya nyaman seperti itu dan punggungnya kalau bisa nyandar ke kursi setiap satu sampai dua jam sekali tolong break take a break untuk istirahat stretching gerakan leher atau misalnya ngambil minum jadi jalan gak dalam posisi spasis tetap yang waktu lama itu itu yang bikin ototnya kegel banget dan dalam jangka panjangnya menitupkan minyak tinggi oke berarti ini memang harus ada pembenaran postur gitu ya dok ya semoga coba kutat-kutatik fitur voice note itu juga sangat membantu loh kadang-kadang tinggal ngomong terus bisa dia ngetik itu ada tuh fitur baru tapi saya juga belum menguasai sih atau juga mungkin bisa kalau harus mengetik bisa memakai fitur speech to text gitu ya iya kalau istri atau ya itu ses bisa tepuk bisa juga oke dok semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari mas Dodi Prasetyo ya tadi semoga tidak menjadi kaum rebaan lagi yang harus mereng ke kiri akhirnya rasa sakit gitu ya oke dok kalau bisa duduk ya jangan tiduran karena kalau tiduran itu makin makin nunduk selain leher nanti pinggangnya juga ikutan jadi bebannya lebih berat lagi gitu ya dok ya kalau kerja ya harus di tempat kerja di meja kerja gitu ya kalau untuk di tempat tidur ya buat bobo gitu ya buat tidur ya jadi harus sesuai dengan ini karena mungkin di rumah jadi PW aja gitu ya dok oke kita lanjut dok kalau untuk proses penyembuhan sendiri setelah pengobatan itu ada gak sih dok maksudnya yang rambu-rambu yang harus dilakukan terutama untuk mungkin dari jenis kelamin ataupun dari range usia kalau untuk proses penyembuhan sebenarnya usia dan jenis kelamin itu gak terlalu pengaruh ya karena lebih ke kita harus karena ini kan masalahnya muskuloskletal jadi sebenarnya kita harus memperbaiki postur kita yang salah itu yang paling utama kemudian kita melakukan latihan dan stretching yang diajarkan untuk melemaskan kembali otot-otot yang kaku itu yang kegel kaku tegang itu gitu obat-obatan ataupun fisioterapi rutin itu juga bisa membantu sih tapi sebenarnya yang paling utama adalah yang tadi itu kepatuhan untuk melakukan latihan dan kepatuhan untuk melakukan terapi itu kemudian onset penyakit onset penyakit itu juga berpengaruh misalnya orang yang nyerinya sudah satu bulan terakhir dibandingkan dengan orang yang nyerinya sudah enam bulan bahkan satu tahun terakhir hilang timbul itu akan beda banget gitu kalau untuk usia ya bisa juga sih biasanya pasien dengan usia yang sudah lanjut itu biasanya penyembuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan yang usia muda terkait juga dengan apa ya istilah awamnya mungkin under dealnya kalau yang masih muda itu masih oke yang udah tua itu udah mulai berkurang terapos ya oke dok mungkin gini kalau anak-anak kan dalam proses tumbuh kembang ya gitu terus ketika melakukan pengobatan dan penyembuhan ini ada dampak panjangnya untuk ke proses tumbuh kembang si anak ke depannya gak sih dok maksudnya kalau takutnya selama terapi ada efek samping terapinya iya untuk proses penyembuhannya kan ada terapi atau treatment gitu ini berdampak gak ke tumbuh kembang nanti ketika anak-anak ini sudah mulai besar dok nah kalau misalnya tidak diterapi dengan adekuat dan benar sampai tuntas justru akan mengganggu tumbuh kembangnya tapi kalau ditreat dengan baik sih biasanya gak akan jadi masalah jangka panjang seperti itu misalnya yang tadi jadi cenderung posturnya membungkuk jadi tifosis atau juga jadi degeneratif sendi-sendi di leher itu lebih awal lebih gini seperti itu justru baiknya sih ditreat sampai tuntas oke harus diberikan treatment sampai tuntas gitu ya tapi kalau misal sudah diberikan treatment sampai tuntas gitu dok ada gak sih kemungkinan faktor pemicu atau faktor risiko yang akhirnya bisa membuat kambuh lagi gitu ada kalau salah melakukan hal-hal yang tadi itu lagi jadi nyerinya akan datang lagi terkait karena kenyakit ini adalah kenyakit muskuloskeletal yang memang sangat terkait dengan aktivitas jadi lagi-lagi kenapa masalah ini jadi sekarang jadi sampai muncul apa apa tadi generasi lunduk itu ya karena sejak adanya gadget itu jadi kita cenderung megang gadget itu kan dalam waktu lama sedangkan kalau zaman dulu kan pakenya buku atau apa itu kan kita masih masih ada bolak-balik halaman bukunya masih ada gerak gitu loh kalau sedangkan gadget kan bener-bener yaudah bener-bener posisi itu terus-terusan kalau udah asik gitu kan jadi itu yang membedakan oke dok nah ini kan sudah banyak masalah yang kita hadapi untuk masalah kesehatan terutama postur tubuh dan mungkin rasa sakit yang dialami gitu ya nanti mungkin di segmen sebelumnya kita akan membahas nih tips agar cepat pulih dan bugar gitu setelah sakit kalau kita berbicara dari konteks umumnya gitu ya dok ya baik-baik saya bagi Anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv kami akan segera kembali baik-baik kita masih bersama kami di Binyang Sati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang tips cepat bugar setelah sakit masih bersama dengan Dr. Neysa Kalista SPKFR spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit Jakarta dok kita akan mencoba membahas kali ini bagaimana sih beberapa tips yang bisa kita lakukan agar cepat bugar setelah sakit kalau kita berbicara konteksnya sakitnya secara umum kita lihat yang pertama cegah kelelahan berarti setelah sakit masa penyembuhan kita tidak boleh terlalu lelah karena ada yang bilang kalau sudah sakit harus cepat-cepat beraktifitas ternyata tidak boleh ya tidak boleh karena kalau kita lagi sakit kita cenderung lebih banyak istirahat kan jadi terkait sama endurance kita untuk kembali beraktifitas itu akan juga tidak bisa ujuk-ujuk balik beraktifitas biasa jadi harus pelan-pelan juga harus pelan-pelan bertahap gitu ya jangan langsung yang berat takutnya badannya belum beradaptasi gitu ya karena masih baru rebahan istirahat gitu selama sakit ya oke kita lanjut ke yang kedua nih dok olahraga nah olahraga kan kesannya berat gitu ya tapi setelah sakit harus olahraga itu saya juga agak mikir gitu tapi sebenarnya bisa juga olahraga mungkin olahraga yang ringan gitu atau gimana olahraga biarpun separang lagi pandemi tetap harus dilakukan ya jadi olahraganya itu bisa dengan gerahan-gerahan ringan yang bisa dilakukan di rumah seperti itu kemudian juga dari posisi kita beraktifitas berarti sejenak untuk stretching leher itu juga bisa dilakukan jadi bukan olahraga dalam arti sepedaan atau jogging gak harus seperti itu sih sebetulnya oke olahraganya bisa yang stretching-stretching yang ringan-ringan aja gitu ya jangan sampai olahraga ya stretching ringan ya stretching ringan terkait dengan masalah yang kita bahas hari ini itu bisa dengan misalnya kita melakukan aku contohin ya misalnya gerakan leher menunggu tahan enam hitungan empat lima enam kemudian balik tegak kemudian mendongong ke atas satu dua tiga empat lima enam kemudian menoleh ke kiri satu dua tiga empat lima enam kembali menoleh ke kanan satu dua tiga empat lima enam kembali kemudian miring kemudian miring miring-kiri satu dua tiga empat lima enam oh ya bisa juga dibantu dengan tangan untuk lebih men-stretch lagi tapi cukup dua atau tiga jari aja ya jangan semuanya satu dua tiga empat lima enam kemudian puter bahunya searah jarum jam kemudian berawanan arah dengan jarum jam satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima lima seperti itu itu baru hitungannya satu kali satu repetisi nah gerakan tadi semua itu harus diulang sepuluh repetisi jadi sebenarnya 5-10 menit itu cukup banget untuk men-stretching sekaligus merelaksasi otot-otot lahir dan baku oh ya tadi kenapa saya bilang cukup tiga jari aja gak usah kelimanya karena kalau lima jari bener-bener dipaksa gini banget yang ada malah sakit malah bisa jadi seleo nanti jadi cukup dua atau tiga jari aja oke jadi cukup tiga jari aja ya dok ya gak usah lima jari lima jari ketarik semuanya oh ya jangan dikretekin ya jangan dikretekin ya itu gak baik ya dok ya itu gak boleh sebenarnya ya karena bisa memicu mikrotrauma di sendi leher bisa jadi juga robekan di bantalan antar ruas tulang belakangnya itu bahkan bisa sampai cedera syarab tulang belakang hingga menimbulkan lumpuh jadi oke dok selanjutnya minum air putih juga penting ya ya minum air putih pasti penting karena untuk meningkatkan metabolisme tubuh selain itu juga bantu ya segala macam aktivitas di tubuh itu itu komponen utamanya tubuh itu kan 70% juga air ya seperti darah kita aja lima liter itu komponen utamanya kan dari dasarnya air jadi sebenarnya kalau kita kurang minum air putih otomatis metabolisme kita juga bisa jadi oke dok oke selanjutnya dok istirahat berkualitas juga penting yes istirahat berkualitas itu tidur malam hari minimal 8 jam tidur yang beneran tidur ya ya beneran tidur yang berkualitas gitu ya oke oke terakhir dok jaga suasana hati juga penting ya untuk mendukung kesembuhan ya kalau mood kita jelek biasanya kita jadi kepikiran terus sama masalah suasana hati jelek mau ngapa-ngapain juga gak enak akhirnya semua-mua kebawa jadi gak bagus hasilnya juga gak bagus gak bagus ya pokoknya semuanya harus seimbang fisik dan psikis gitu ya baik terima kasih dokter Naisa Kalista SPKFR spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit Jakarta hari ini sudah berbagi bersama kami di Benjangan Sati semoga saya sehat terus dok dan salam untuk teman-teman di rumah sakit Jakarta dan juga untuk keluarga yang ada di rumah terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi salam sehat juga terima kasih baik pemirsa bagi anda yang memiliki kritik dan saran anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau anda bisa follow media sosial kami di Ad Bincang Saat Tidak TV saya Raden Matias pamit sampai jumpa dan selamat beraktifitas selamat pagi 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 selamat pagi